Padat penduduk Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu malam, ludus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, biar pengurus kelenteng menduga kebakaran berasal dari kos netim listrik. Dan seperti inilah kondisi pasca kebakaran yang menghauskan kelenteng di gang pemangkat 2 Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Tidak saja kebakar barang keperluan sumbayan dan patung-patung dewa yang berada di Jalan Pontianak. Kebakaran yang terjadi di malam perayaan Mimlet itu juga menurut lantakan bangunan. Buat-buat panik lantaran berada di kawasan padat.